Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan saya Cara membuat Egg Toast atau Roti Panggang Telur Roti Panggang Telur ini cocok banget Dijadikan sebagai menu sarapan Apalagi sekarang anak sekolah Udah mulai aktif bersekolah ya Nah, penasaran cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga Supaya kalian jadi orang pertama Yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama Siapkan 2 potong sosis Dan sosis ini Langsung aja kita potong-potong dulu Kecil-kecil dadu-dadu seperti ini Untuk memotongnya Seperti biasa Ini aku gunakan Diamond Kenai Set Dristain Cookware Satu set Dapat 4 jenis pisau Yang kalian bisa pakai Sesuai dengan kebutuhan Satu gunting Dan juga satu alat Untuk mengasahnya Siapkan 1 siung bawang merah Langsung aja bawang merahnya ini Kita cincang dulu sampai halus Kemudian 2 batang seledri Dan langsung aja Seledrinya ini juga kita iris-iris dulu Sampai halus Nah untuk seledrinya ini Boleh kalian ganti dengan daun bawang Terserah kalian seleranya mau pakai daun bawang Atau mau pakai seledri Setelah itu langsung aja Bahan-bahan yang udah diiris-iris tadi Kita masukkan ke dalam wadah Ini aku pakai gelas takar Untuk mempermudah pada saat dituangkan nanti ya Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Dan tambahkan juga lada bubuk secukupnya aja Kalau nggak pakai lada bubuk juga nggak apa-apa ya Tambahkan 2 butir telur Kemudian aduk sampai semua bahannya Tercampur dengan sempurna Dan untuk mengaduknya Ini aku pakai mini spatula dari Stain Cookware Satu set dapat 5 jenis mini spatula Yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan Selain itu terbuat dari bahan silikon Yang tahan panas sampai dengan 250 derajat celsius Langkah berikutnya Ini aku siapkan roti tawar Dan ini akan aku potong pakai cutter cookies Nah ini kita cari dulu ukurannya yang pas dengan roti tawarnya Nah kalau udah pas Langsung aja kita potong dengan cara ditekan sampai putus Kalau kalian nggak punya cutter cookies Bisa menggantinya pakai gelas ataupun pakai mangkuk Yang ukurannya sesuai dengan ukuran roti tawar Langkah berikutnya Panaskan wajan dengan menggunakan api kecil Dan ini udah aku beri minyak goreng sedikit aja Tipis-tipis Setelah itu letakkan roti tawar yang udah dipotong tadi Dan kita tuangkan adonan telur yang udah dikocok tadi Di tengahnya seperti ini Kemudian kita ratakan Kalau udah diratakan Langsung aja kita tambahkan dengan 2 potong keju quick melt Atau boleh kalian ganti dengan keju mozzarella Setelah itu kita tutup dan kita masak Sampai keju quick meltnya meleleh Setelah keju quick meltnya meleleh Kemudian kita letakkan potongan roti di atasnya Sambil ditekan-tekan supaya menempel Nah untuk memasaknya Ini aku pakai diamond fry pan dari Stein Cookware Terbuat dari bahan granit kreblon coating dari Jerman Yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Dan juga ini aku gunakan Suti latte dari Stein Cookware Yang terbuat dari bahan silikon Jadi ini aman banget Dipakai ngebolak-balikin makanan di fry pan Karena gak bakalan bikin fry pannya jadi baret Nah kalau rotinya udah mat Tengung kedua bagiannya Langsung aja kita angkat Dan siap untuk dihidangkan Dan untuk cara menghidangkannya Ini cocok banget disajikan Dengan saus sambal Dan juga mayonai seperti ini Untuk banyaknya disesuaikan aja Dengan selera masing-masing Oke ini dia hasilnya Egg toast ataupun roti panggang telur yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang dan praktis banget kan Egg toast ini cocok banget dijadikan untuk menu sarapan Atau juga dijadikan bekal untuk anak kita sekolah Untuk rasanya ini dijamin super duper enak banget Mirip dengan pizza Apalagi kalau ditambah oregano ya Pokoknya ini mirip banget sama pizza Oke guys Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa